Pentagon mengungkap alasan Rusia menarik 2 per 3 pasukannya dari GIF. Dikatakan alasan mereka mundur bukan karena kalah ataupun gagal, melainkan untuk menyusun ulang kekuatan pasukan Rusia. Pejabat Pentagon yang tak disebutkan namanya itu membeberkan hal tersebut pada Senin 4 April seperti dilansir AFP. Sebagian besar pasukan Rusia dikirim kembali ke Belarus dengan rencana untuk ditempatkan kembali di tempat lain di Ukraina. Pejabat itu mengatakan Rusia menyisakan sekitar 1 per 3 dari pasukannya yang telah mereka susun untuk melawan GIF. Pentagon meyakini pasukan militer Rusia akan diperbaiki dan disuplai, bahkan mungkin diperkuat dengan tenaga tambahan dengan tujuan kembali bertempur di Ukraina. Namun pertempuran mungkin bisa saja ditargetkan di wilayah lain milik Presiden Zelensky. Pemindahan itu dilakukan setelah pasukan Ukraina melakukan serangan balik yang kuat terhadap Rusia yang menginvasi negara mereka pada 24 Februari dengan maksud segera merebut GIF dan menggulingkan pemerintah. Analis militer Barat menyebutkan pengepungan GIF yang gagal sebagai kekalahan signifikan bagi Rusia. Tetapi Moskwa menyeratkan bahwa pihaknya ingin memfokuskan upaya militernya di wilayah Donbass, Ukraina Tenggara, di mana lokasi pasukan separatis pro-Rusia berada. Pejabat Pentagon tadi melanjutkan, pasukan yang ditarik belum menunjukkan tanda-tanda pindah ke Donbass. Namun demikian, kata pejabat itu, Pentagon percaya Rusia akan segera menjadi lebih agresif di wilayah Donbass. Pejabat itu tidak menyangka laporan bahwa sekutu Barat Ukraina berencana memasuknya dengan tank buatan bekas Uni Soviet untuk melanjutkan serangan balik mereka terhadap pesukan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!